Di bumi Indonesia ya, sedang dilanda pandemi COVID-19 untuk sekian lamanya. Bahkan di 2021, di bulan Juli ini, kasus COVID-19 itu begitu merebak ya, walaupun sebenarnya sempat meredah. Kemudian, pemerintah juga menggalakkan tentang vaksinasi COVID-19. Tapi di antara pasien-pasien COVID yang lagi dirawat, ternyata ada juga pasien yang sudah menjalani vaksinasi COVID, bahkan sudah lengkap sampai dua kali, tapi juga dirawat sebagai pasien COVID. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa orang yang sedang sudah menjalani vaksinasi COVID sampai lengkap, itu masih bisa terkena infeksi daripada COVID? Dalam video ini, mari kita ulas mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Si A yang sudah menjalani vaksinasi COVID lengkap, kemudian jika tidak menjalankan 3M, yaitu misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu berpeluang untuk terkena infeksi, sama seperti yang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa gunanya kita melaksanakan vaksinasi jika kita masih terkena infeksi daripada COVID? Di sini kita akan ulas ya. Pertama, vaksinasi itu adalah untuk membentuk kekebalan semacam antibodi di dalam tubuh kita. Misalnya dia kan menjalani vaksin dua kali, kalau yang pertama itu terbentuk kekebalan sekitar 30 persen. Vaksinasi kedua itu bisa membentuk kekebalan sampai 80 persen terhadap virus daripada COVID. Nah, kita tidak bisa mencegah infeksi karena vaksin bukan untuk mencegah infeksi, tapi untuk membentuk kekebalan. Jika kita terinfeksi COVID, maka infeksinya tidak akan berat karena virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan segera dibunuh oleh sistem kekebalan tubuh kita, termasuk oleh antibodi yang dibentuk oleh vaksin daripada vaksin corona. Nah, jadi untuk mencegah kita terinfeksi daripada COVID-19, pertama kita harus jangan melupakan yang namanya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Karena itu adalah satu-satunya jalan untuk mencegah infeksi. Sedangkan vaksin adalah untuk membentuk kekebalan jika kita terkena infeksi. Jadi bedanya apa? Kalau kita tidak menjalani vaksinasi, jika kita terinfeksi maka infeksinya cukup berat, bahkan bisa menelan korban jiwa atau menimbulkan kematian. Tapi dengan vaksin, kasus-kasus yang berat, kasus kematian itu bisa diminimalkan. Jadi teman-teman, kalau kita sudah menjalani vaksin komplit, tetap saja harus melaksanakan 3M di dalam kehidupan sehari-hari. Harus tetap memakai masker, harus tetap mencuci tangan, dan harus tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sekarang ini, virus corona ada varian baru yang terkenal, varian delta. Varian delta ini sempat populer karena menimbulkan banyak kasus kematian di India. Sekarang sudah ada di Indonesia. Virus varian delta ini dianggap lebih ganas, lebih bisa menyebar, lebih cukup luas. Kemudian gejala-gejalanya itu tidak melalui gejala-gejala yang pada umumnya kita kenal, tapi bisa langsung gejalanya cukup berat, langsung sesak nafas, langsung kesadarannya bisa menurun. Nah rekan-rekan, walaupun virusnya ada varian delta, ternyata vaksin daripada covid itu cukup mempan untuk melawan ketika kita terinfeksi daripada varian delta tersebut. Jadi rekan-rekan, bolehlah kita simpulkan bahwa untuk saat ini, pertama kita harus tetap menjalani vaksinasi, harus komplit. Karena kita tidak tahu kapan kita terkena infeksi. Karena pada saat pandemi berarti kasus virus covidnya ada di mana-mana, siapapun bisa terkena. Jadi kalau kita melakukan vaksinasi berarti kita sudah mencegah jika virus corona kena kita, maka tubuh kita akan melawan sehingga tidak menjadi kasus yang jauh lebih berat. Tetapi untuk mencegah dan penyebarannya, kita tetap harus melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Demikian rekan-rekan, selamat sore.